Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara mengecek dioda di prog, dioda silikon dioda tiga kaki dan dioda zener pengecekan ini pengecekan pertama yaitu pengecekan lepas komponennya jadi komponen itu dilepas dan pengecekan kedua ketika komponen masih berada pada PCB silahkan tonton videonya bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ini adalah referensi pengecekan dioda untuk apometer kita menggunakan apometer analog set pada skala bus disini agar mempercepat pengecekan kita bisa menggunakan kali satu tetapi itu nanti ketika komponen itu berada pada PCB kalau komponen untuk lepas PCB kita menggunakan bus oke probe merah kita letakkan di merah dan probe hitam kita letakkan di hitam oke pengecekan yang pertama dioda ini memiliki dua buah kaki ini adalah anoda dan ini adalah katoda ditandai dengan adanya garis di sebelah sini oke itu ya garisnya garis oke oke pengecekan yang pertama yaitu probe hitam pengecekan yang pertama itu probe hitam kita letakkan seperti ini dan yang ada garisnya kita letakkan probe merah jika itu bunyi itu berarti normal tapi jika ini tidak bunyi berarti dioda ini putus lalu kita balik probe hitam kita letakkan pada garis pada katoda pada garis lalu kita ukur ya jika tidak bunyi ya yang tidak bunyi berarti ini normal tetapi jika ini bunyi berarti dioda ini konslet seperti itu untuk dioda silikon seperti ini pun sama disini juga ada garis ya seperti ini berarti normal ya jika kita balik ini tidak bunyi ya sama saja dengan dioda seperti ini pengecekannya dan ini adalah dioda kiprok ya atau dioda 4 dioda yang jadikan satu ini adalah pin-pinnya di tengah sini adalah pin AC ya AC dan ini adalah pin ground pin min dan ini adalah pin plus ya cara pengecekannya seperti ini ya merah kita letakkan pada plus seperti ini jika bunyi itu berarti normal ya seperti itu jika kita balik seperti ini ya ini tidak bunyi ya jika ini bunyi ini berarti konslet seperti itu dan kita juga cek pada ground disini min ya pin hitam ya dan pin merah kita letakkan pada AC jika itu bunyi berarti itu normal ya kalau kita balik seharusnya ini tidak bunyi ya ya jika ini bunyi berarti ini konslet ya ada 4 4 seperti itu bagaimana dengan dioda yang 3 kaki ini adalah dioda fast recovery 3 kaki ya gampang saja seperti ini pin merah kita letakkan di tengah jika itu bunyi berarti itu normal jika tidak bunyi ya jika tidak bunyi berarti itu putus ya lalu kita balik pin hitam kita letakkan di tengah prop hitam lalu kita ukur jika tidak bunyi berarti itu normal ya jika itu bunyi berarti itu konslet ya dua-duanya oke dan untuk dioda sender ini akan saya berikan pada akhir video karena ini butuh pengecekan khusus selanjut pengecekan pada rangkaian kita atur pada kali satu disini gitu ya sama saja disini ada garis kuruk merah kita tetapkan pada merah ya seperti ini ya jika jarum bergerak ke arah kanan itu menandakan normal ya seperti ini ya jika tidak bergerak itu berarti putus ya sama saja jika kita balik prop hitam kita letakkan pada garis dan prop merah kita letakkan pada non garis ya ini tidak bergerak dan ini adalah normal sama pada mainboard laptop netbook sama saja kita cari dioda disini dioda fast copy ya ini adalah dioda lihat ya setelah dioda ini adalah garis ya garis oke langsung kita cek disini prop merah kita letakkan pada garis jika jarum bergerak itu normal ya jika tidak bergerak itu berarti putus jika kita balik ini tidak bergerak walaupun bergerak ini sedikit kenapa kita tidak boleh menggunakan ini karena sama-sama bunyi walaupun kita balik bukan berarti dioda ini putus atau konslet karena pengukurannya yang salah jika dioda tersebut masih terdapat pada PCB kalau terdapat pada PCB kita atur atur pada skala kali 1 seperti itu untuk HP pun sama ya untuk HP pun sama ini adalah handphone ini adalah diodanya oke dan ini adalah garisnya oke sebelah sini adalah garisnya sama pengukurannya kita atur pada skala kali 1 ya skala kali 1 lalu merah kita letakkan pada garis jika bergerak itu normal dan jika probe kita balik seharusnya tidak bergerak seperti itu tidak bergerak oke bagaimana untuk mengecek dioda yang seperti ini pada komponen pada komponen yang masih ada pada PCB ini adalah mesin polytron LG polytron power supply LG kalau tidak salah dan ini bentuk ini adalah bentuk diodanya lihat ya ini adalah bentuk diodanya oke disini adalah pin min ini adalah pin plus kita balik disini disini ya ini adalah min ini adalah pin AC dan ini adalah plus panjangnya pun sama kita menggunakan skala kali 1 kita datangkan pin plus pada plus disini ada tanda plus ya jika bergerak itu menandakan normal ya seperti itu jika kita balik seharusnya tidak bergerak ya oke pencakan yang kedua yaitu probe hitam kita datangkan pada min disini seperti ini jika bergerak berarti itu normal jika tidak bergerak berarti itu konslet seperti itu dan jika kita balik seperti ini pin min min kita letakkan probe merah seharusnya tidak bergerak jika ini bergerak berarti ini short atau konslet seperti itu kita lanjut ke pengecekan dioda zener dioda zener 5,1 volt pengecekannya pun sama dengan diri biasa seperti ini kita atur pada skala disini karena ini dilepas probe merah kita letakkan pada garis jika bunyi berarti normal jika tidak bunyi berarti tutus lalu kita balik probe merah kita letakkan pada non garis dan probe hitam pada garis jika tidak bunyi berarti normal jika bunyi berarti konslet tapi ini karena ini dioda zener kita harus melakukan pengecekan apakah dioda zener ini berfungsi seterusnya karena kita memanfaatkan dari tegangan drop voltase karena ini 5,1 seharusnya ketika dialiri arus tegangan 5,1 volt dioda ini bisa mengalirkan arus dari katoda menuju anoda ini adalah cara untuk mengecek dioda zener apakah berfungsi normal atau tidak ini dioda 5,1 volt probe merah kita letakkan pada garis dan probe hitam kita letakkan pada non garis lalu kita set voltase pada 3,8 jika ini tidak short berarti ini normal tapi ketika kita naikkan dia disini ada drop voltase ada arus yang masuk sebesar 0,07 ampere pada voltase 5,1 volt kita lanjutkan berarti jika tegangan di atas 5,1 volt karena ini dioda zener 5,1 volt dan jika ada arus yang masuk ada arus yang termakan ini berarti dioda ini normal seperti itu jika tegangan 4 volt dioda ini tidak mengalirkan arus oke coba kita zoom lagi kita tingkatkan lagi ke 5,1 volt agar dioda ini break atau drop jika kita paksa dioda ini akan meledak merah mati seperti itu jadi dioda zener itu ada batas voltase yang bisa dilewati ini diodanya meledak walaupun kita paksa disini sudah tidak bisa ini adalah dioda zener yang telah kita konsletkan barusan coba kita cek disini tidak bunyi dan tidak bunyi putus dioda ini putus karena barusan dikonsletkan oke terima kasih telah menonton video ini bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati